Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bunga Nafsir Oficial Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa salat 5 waktu Salat berjamah di masjid lebih utama daripada salat sendirian di rumah Selamat datang di channel Bunga Nafsir Oficial Terima kasih telah memilih video ini Jadi kali ini saya ada satu tema atau ada satu video yang berkaitan dengan korun Siapakah itu korun? Bagaimana fakta-fakta tentang korun? Jadi ini ada satu video dari channel Tazkirah Ustadz Nah ini dari channel Tazkirah Ustadz, judulnya Kisah 70 Orang Ikul Kunci Simpanan Harta Korun Dari Ustadz Aouni Mohamad Oke, gak usah lama-lama ya openingnya langsung aja kita tonton ya Yuk kita tonton ya Cari harta karun, cari harta karun, cari harta karun tu tak? Bukan saja tempat kita Di Eropah sana pun cari harta karun Di Arab pun cari harta karun Kita pun cari harta karun Harta korun tu lah Tak tenggelam tu Dalam Quran Allah tak cerita Banyak mana harta korun Tapi cukup Allah menceritakan anak kunci saja Allah Allah Dan kami menganugerahkan kepada korun Perbendaharaan-perbendaharaan harta Yang mana anak-anak kunci Allah tak sebut pasal harta Allah sebut anak kunci dia saja Terasa begitu berat untuk dipikul Walaupun oleh seorang yang gagah Katakanlah kita ni seorang yang gagah Tapi suruh pikul anak kunci Harta karun tu berat Tak mampu Tak larat Bukan pikul harta ni Tak bincang pasal harta ni Bincang pasal kunci Tuan-tuan Hak kita duk tunjuk hari ni Harta kita macam-macam Kunci kita tak sampai penuh poket pun Tu pun hak tak penuh poket pun Jalan sengit Bohong lah Pura-pura sengit Jalan sengit Oi awak start sengit jalan hari ni Kunci-kunci penuh Kunci yang nanti nak sembang Pergi kedai kopi Order dulu dah Awak keluar kunci yang pertama Homestay ni Homestay baru Kotlanah 3.6 juta Bukan tak tahu situ Kawasan-kawasan ilik Bukan mudah Orang-orang kaya je boleh beli Ni Tak meja Awak keluar kunci kedua Ni rumah pasal mas Homestay juga Ini murah sikit 2 juta Waktu bik awak keluar 5 Tu yang nak abaknya Jalan sengit tadi Tu baru 5 ketul kunci pun Kita dah sengit Koron ni orang nak pikul Tuan-tuan Sejarah tak kurang 70 orang Pikul kunci koron Cari hari ni zaman kita 70 orang Orang hak badan-badan tegap Orang hak badan-badan besar Pikul kunci saja Dalam sejarah Koron lah dikatakan Manusia pertama Yang menonjulkan Ataupun menunjukkan Harta secara Life Zaman sebelum dia Ada orang ada harta Tapi dia tak tunjuk life Koron dia tunjuk life Hari-hari Bukan seminggu sekali Bukan sebulan sekali Hari-hari Bawa round Anak kunci dia Tunjukkan Orang-orang Bani Israel Hari ni berlaku dah Apa yang koron buat Tunjuk harta secara life Dulu koron kan Dulu orang takut nak buat Takut harta dia Kena samun Takut harta dia Kena curi Takut harta dia Kena rompok Takut harta dia Takut harta Lah ni orang dalam Medsos Medsos Media sosial lah Singkatan Oh macam-macam Tunjuk tak Walaupun jam Dua ketul pun Jam pun Jam baru Satu rolet Ni Dua jam Macam nama apa Itu dia kan Itu eh nak tunjuk Hatu gelang Sampai sini Hatu gelang Sampai sini Hatu tidur dalam Tab Tab tahu Tab Tab bekas mandi Itulah Orang lain isi ayat Nak mandi Dia isi duit Duit lima puluh Sampai sekat Berendang dengan duit Nak tunjuk duit banyak Hari ni orang suka Tunjuk harta kekayaan Walaupun tidak Sebanyak Jadi Jadi ini Ustaz Aune Dia menyampaikan Bahwa korun Itu Ada tujuh puluh orang Yang Memikul Atau Mengangkut Anak kuncinya Anak kunci Dari harta korun Masya Allah Luar biasa Allahuakbar Ok kita lanjut ya Sejak kita lanjut Kita bimbang Harta-harta tersebut Akan menjauhkan kita Daripada Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Harta tak jadi salah Harta ni Kurniaan Allah Harta ni Allah bagi Tapi Dalam Islam Dalam agama Allah bagi tahu Jalan mana Patut kamu gunakan Harta-harta kamu Untuk mendapat Reto Allah Dan bagaimana Pula harta Boleh jadi Laknat Allah Atas kamu Jadi kita kena faham Baik-baik lah Berkaitan dengan Harta Bukan salah Pada harta tu Tapi Kaedah Penggunaan Harta tersebut Baik Kembali Astagfirullah Bila sahabat-sahabat ni Dah mula berhijrah Rasulullah dia Lepaskan dulu Sahabat-sahabat Sebab tu Kalau betul Rasulullah berhijrah Bulan berapa? Rasulullah sendiri Rasulullah sendiri Berhijrah Bulan Wabah Rabi'ul Awal Tapi kita sambut Hijrah Nabi Bulan Wabah Kapan yang berhitungnya? Bulan Muharram Rasulullah hijrah Bulan Rabi'ul Awal Sebab Dah sahabat Lebih awal lagi Ada yang Pibulan Muharram Ada yang Pibulan Sofar Dan Rasulullah sendiri Pada awal Rabi'ul Awal Baru Rasulullah hijrah Sebab itulah Diletakkan tahun Awal hijrah tu Bulan Muharram Sebab apa ni Strategi Nabi? Menunjukkan Nabi ni Adalah seorang Pemimpin yang Bertanggungjawab Kalau pemimpin Tak bertanggungjawab Ketua dulu P Lepas tu Hak meninggal Di belakang tu Mampu P Hak tak ada Hijrah Kau kena sekat Kau kena bunuh Ni dia nak suruh Selamat P Tak apa Bulan Muharram P Bulan Safar P Sampai masa sendiri Di hujung-hujung Barulah Rasulullah Berhijrah Untuk menentukan Keselamatan Pada sahabat Dan kalau kita tengok Ketika tahun 616 tu Ketika tahun 616 tu 616 Waktu Hijrah Ke Habsyah Kali kedua Dia ada dua Peristiwa besar Pertama Peristiwa besar Ialah Dua orang Yang masuk Islam Pada tahun yang sama Satu pak sedara Nabi Singa Allah Siapa Hamzah Hamzah Yang kedua Saidina Umar Tengok Saidina Umar Waktu hijrah Dia hijrah Sorang-sorang Sebelum dia hijrah Dia tawaf Di Kaabah Lepas tu Dia buat cabaran Siapa yang Sanggup Halang aku Siapa yang Berani halang aku Daripada berhijrah Aku keluar Daripada Mekah Nak menuju Ke Yasir Siapa berani halang Sebab apa cabaran Yang dia buat Siapa yang Nak menjadikan Isteri-isteri Mereka Janda Siapa yang Nak menjadikan Anak-anak Mereka Yatim Siapa yang Nak menjadikan Seorang datuk Kehilangan Cucu dia Sekat aku Tahan aku Masya Allah Grebel tu kan Siapa nak Bini dia Jadi janda Maksudnya Dia akan kehilangan Suami Siapa nak Anak dia Jadi yatim Anak tu akan Kehilangan Bapak Siapa nak Seorang datuk Kehilangan Cucu Tahan aku Ada siapa Berani Tahan dia Ada siapa Berani Tak ada Sapa pun Berani Hatta Abu Jahal Pun takut Abu Lahab Pun takut Abu Lahab Besar Saja Abu Lahab Ni Seorang Pak Sedara Nabi Yang Didefinasikan Sebagai Seorang yang Bertubuh Gempar Bertubuh Gemuk Gemuk Tak gemuk Pernah Ada satu Peristiwa Yang melucukan Dia pernah Nak ejik Ejik Cuba Mengikut Nabi Semayang Dia entai Jauh-jauh Tengok Nabi Rukuk Nabi Sujud Last Kali Dia nak Rukuk Terbalik Orang Rukuk Terbalik Orang Rilek Rilek Macam kita Saya Gemuk Juga Tapi Tak Sampai Rukuk Terbalik Tapi Bila orang Rukuk Terbalik Asalnya Nak tiru Nak tiru Dia buat Lagu Terbalik Gemuk Astagfirullah Tengok Waktu Panggil Ahli keluarga Dia di atas Bukit sofa Mula-mula Nabi Nak berdakwah Secara terbuka Yang Abu Lahab Marah Abu Lahab Tabuk Pasir Atas Kepala Nabi Gedebel Mula-mula Kebetulan Waktu tu Pak Sedara Nabi Baru balik Berburu Siapa dia Pak Sedara Nabi Yang baru balik Berburu Hamzah Di tangan Hamzah Masih ada lagi Busur Dengan anak panah Tengok Nabi ni Abu Lahab Buat lagu tu Dia guna Busur dia Dia pergi ketuk Kepala Abu Lahab Berdarah Abu Lahab Berani nak lawan Siapa dia Hamzah tu Adik-beradik dia lah Dua-dua tu Anak Abdul Muttalib Abu Lahab tu Pak Sedara Nabi Hamzah pun Pak Sedara Nabi Mak lain-lain Tak berani dia Walaupun Hamzah tu Lebih muda daripada dia Cakap je Gedegang-gedegang Masya Allah Dengan Umar Pembuat cabaran Dia tak wani Nak sekat Baru tahu saya Oh Dah habis Masya Allah Luar biasa ini Menarik ini ya Jadi Ustaz tahun ini Menyampaikan Bahwa Yang pertama adalah Kisah korun Kisah korun ini Korun ini Hartanya Itu 70 orang Memikulnya Memikul kuncinya Kunci dari hartanya Itu keberat Tak sanggup Dan korun itu adalah Manusia pertama Di dunia ini Yang Mengumumkan Atau Mendeklare Hartanya Secara live Oke Insya Allah Video yang singkat ini Bermanfaat ya Jangan lupa Kalau suka video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel Bunga Nafsar Oficial Mungkin itu aja Terima kasih telah menonton Salam sehat selalu Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton